Saya percaya itu kejadian. Memang dicoba dialihkan sebagai hasil operasi plastik. Saya kenal rata udah lama. Dari dulu memang kritis, terbuka, tapi dia belum pernah digebukin, baru kali ini digebukin. Zaman suatu aja dia nggak pernah digebukin. Kalau operasi plastik kan, disininya benjut. Kalau operasi plastik kiri-kanan dong, harus simetris. Iya nggak? Estetika kan? Dan yang kedua, kalau ada dokter plastik hasil operasinya kayak gitu, bangkut pasti kagak ada kliennya lagi. Nah, perihal berita hoax ini, Good People, untuk jadi good citizens, kita juga harus terus punya sikap untuk menghindari hoax. Nah, kita sudah siapin beberapa tips untuk menghindari. Oke, yang pertama nih Good People, hati-hati dengan judul kabar yang provokatif. Nah, ini bahaya nih. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional, yang provokatif. Misalnya, dengan langsung merudingkan jari ke pihak tertentu. Iya, jadi kalau Good People dengar kabar atau ngelihat sesuatu yang provokatif gitu ya, Nahjana, sebaiknya segera cari referensi pembanding berita serupa dari situs online resmi yang lain. Bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Jadi, setengahnya Good People nih bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Ya nggak, Jana? Yes, pertama hati-hati dengan judul yang provokatif. Oke, yang kedua nih, selalu cermati informasinya yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, dilihat lagi alamat URL situs yang dimaksud. Kalau berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan nih. Ya, karena menurut catatan Dewan Pers, ada sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim diri sebagai portal berita. Dan dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi itu, tahu nggak, Jana? Berapa? Cuma 300. Jadi, ada setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet. Cek dan recek pokoknya. Oke, dan selanjutnya jangan lupa juga nih, perhatikan dari mana berita ini berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Dan sebaiknya, jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Ya, perhatikan juga keberibangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, good people belum mendapatkan gambaran yang utuh tuh. Jadi, jangan lupa bedain juga antara fakta dan opini. Kalau fakta itu perisiwa yang telah dilengkapi kesaksiannya dan bukti, nah, kalau opini baru sebatas pendapat atau kesan dari si penulis berita. Takutnya kita digiring untuk suatu maksud tertentu ya. Oke, dan selanjutnya marak terus berakangan ini, bukan hanya tes yang dimanipulasi, tapi juga foto dan video. Kita bisa mengecek keaslian foto dan video juga loh ternyata. Nah, misalnya manfaatin mesin pencari Google nih, kita bisa drag and drop foto yang mau dan cek, dan hasil pencarian nanti bisa membandingkan dengan gambar-gambar serupa di internet untuk perbandingannya. Meskipun naga PR, tapi tetap harus dicek. Iya, tetap dicek. Dan terakhir nih, kita bisa bantu melaporkan kabar-kabar hoax yang beredar di masing-masing platform yang juga ada fasilitasnya. Nah, untuk di Facebook, gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech, harassment, rude, threatening, atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Iya, untuk Google bisa manfaatin fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Demikian juga dengan Instagram, Nina. Yes, dan buat para netizen, Anda juga dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduan konten at mail.cominfo.go.id. Itu dia tadi tips-tipsnya, banyak tapi tetap harus dicermati. Untuk para fitur mati, biar kita juga nggak gampang untuk dapat informasi-informasi yang hoax gitu ya. Oke, ya.